Selamat sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, saya Riko Anggara. Sabristian Grich, Sudara Unjuk Rasa mewarnai peringatan hari buruh hari ini. Unjuk Rasa ratusan karyawan PT W. Dabai, Industrian Park di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara berujung ricu. Para karyawan terlibat aksi saling lempar dengan petugas pengamanan perusahaan. Mereka juga merusak fasilitas perusahaan dengan membakar salah satu bangunan di area pertambangan. Dalam aksinya, para karyawan menyesalkan sikap manajemen perusahaan karena dianggap membuat aturan kerja yang membahankan para karyawan serta pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan. Akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricu ini, satu gedung perusahaan terbakar dan satu unit mobil dan motor milik perusahaan rusak parah. Yang menuntut hal yang baik, saya yakin dan saya percaya rekan-rekan semua akan menjadi warga negara yang baik juga. Kita saling menghargai dan menghormati. Saya menjaga stabilitas keamanan. Puluhan buruh yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Dalam aksinya, buruh menyuarakan penelakan terkait rancangan undang-undang Omnibus Law atau cipta kerja yang dinilai akan menyengsarakan kaum buruh. Masa juga meminta agar pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan di tengah pandemi virus corona. UU cipta kerja ini dengan metode Omnibus Law yang tujuannya hanya untuk menarik investasi di tengah situasi krisis ini. Justru, itu tidak akan menjawab persoalan ekonomi Indonesia dan menganggap. Ia akan semakin menjebak rakyat Indonesia yang sejak kelas pekerja pada jurang kemiskinan dengan sistem kerja kontra-absorpsi yang bisa berlaku semuruh hidup. Selama berunjuk rasa, muasa tetap menjaga jarak aman berdiri dengan jarak sekitar 1 meter dan menggunakan masker. Untuk menghindari risiko penularan virus corona. Aksi ini juga mendapat pengawalan ketat dari polisi. Peringatan Hari Buruh di Jambi digelar di kawasan kantor gubernur. Tidak semua peserta bisa hadir karena pandemi virus corona. Hari Buruh dilakukan secara sederhana dengan agenda bakti sosial. Pemerintah Provinsi Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan Polri serta donatur memberikan bantuan berupa paket kebutuhan pokok kepada buruh. Serikat Buruh Jambi berharap agar perusahaan tidak mudah membuat keputusan PHK dengan alasan pandemi virus corona. Di Semarang, Jawa Tengah, peringatan Hari Buruh digelar dengan membagikan masker dan kebutuhan pokok. Peserta aksi yang tergabung dalam gerakan buruh berjuang ini memberikan masker secara gratis kepada pengendara di Jalan Pahlawan. Semarang, dalam aksinya mereka mendesak agar pemerintah segera membatalkan pembahasan Undang-Undang Cipta atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dalam peringatan media 2020 ini, kami buruh Indonesia menyatakan menolak Omnibus Law. Kami meminta Presiden Republik Indonesia tidak hanya menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, tetapi kami meminta untuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibatalkan keberadaannya. Di Banjarmasin, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FS PMI, memperingati Hari Buruh dengan membagikan beras kepada warga kurang mampu. Mereka membagikan paket bantuan berisi 3 liter beras bagi para pengayuh becak, tukang ojek, serta warga yang membutuhkan. Meski tidak menggelar aksi unjuk rasa, FS PMI tetap menyatakan sikap menolak Omnibus Law dan PHK karena dampak COVID-19, serta meminta agar buruh tetap mendapat upah dan THR meski telah dirumahkan. Untuk memantau aksi unjuk rasa pada hari buruh di tengah pandemi corona, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Stephanie Pandia di Medan Sumatera Utara. Stephanie, ini sudah dapat izin dari kepolisian karena kita tahu beberapa waktu yang lalu polisi melarang kegiatan yang mengumpulkan massa. Saudara-saudara, selamat datang tadi pada pagi hari setelah pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Ini sekitar 20 massa yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Medan di mana memang para penunjuk rasa ini mewansatkan hari 1 Mei, yaitu hari buruh yang jatuh pada hari ini untuk menyampaikan aksi rasa mereka. Diketahui juga tadi memang aksi ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian seperti itu. Namun tadi, kita sudah memantau beberapa perbedaan ini. Dengan hari buruh, di tahun-tahun sebelumnya dengan hari buruh yang jatuh pada hari ini di tengah pandemi COVID-19, di mana tadi para penunjuk rasa ini yang terdapatkan social distancing berjara sekitar 1 meter, seperti itu. Dan juga para penunjuk rasa ini menggunakan masker seperti yang diajarkan oleh pemerintah, di mana kita harus menggunakan masker saat keluar rumah, seperti itu. Dan tadi juga aksi unjuk rasa kali ini, para penunjuk rasa ini menyampaikan aksi mereka untuk memprotes kelakuan. Maksud kami memprotes undang-undang omnibus law, seperti itu, untuk mereka melakukan penolakan. Karena dinilai undang-undang ini nantinya akan menguntungkan para pengusaha dan juga merugikan para buruh, seperti itu. Namun memang betul sekali kami tadi sudah sempat mengonfirmasi Kapolres Tabes Medan, yaitu Kombes Paul Johnny Edison Isir, di mana dia mengatakan bahwa memang aslinjuk rasa ini tidak, maksud kami belum mendapatkan izin sih. Ini masih menelidikan siapa dalang dari semua ini. Berikut putus penawancara kami dengan Kapolres Tabes Medan, Kombes Paul Johnny Edison Isir. Memang tadi sekitar jam setengah 10, sampai jam setengah 30 itu, ada memang kumpulan warga yang menyatakan aksi. Tidak lama kemudian mengubarkan diri. Terkait dengan ini, kami sedang dalangin, terkait dengan siapa penggeraknya, karena penyampian aspirasi selama masa tanggap darurat COVID-19 di wilayah hukum Kapolres Tabes Medan, tidak pernah kami terbitkan surat tanda terima pemberitahuan. Rika diketahui memang sampai saat ini, pihak terkait ini masih terus dilakukan penelidikan, Ubu nama beristirahat di dalam dari aslin berasa yang dilakukan hari ini, pagi ini di depan DPRD, Tunggara Utara. Stef, satu pertanyaan lagi, tidak diizinkan, tapi tadi ujuk rasa berlangsung, tidak ada tindakan juga. Saya mau konfirmasi, jadi sekarang sudah berakhir ya, apakah ada yang diterima perwakilannya dengan otoritas terkait atau bagaimana? Di konten saat ini memang masa tidak terlihat lagi, BPRD, Tunggara Utara, Tunggara Utara, Tunggara Utara, Tunggara Utara, Tunggara Utara, Tunggara Utara. Saya tadi mendapatkan informasi, Pak Tua, memang aslin berasa ini hanya berlangsung selama setengah jam, ini mungkin juga dilakukan karena di tengah pandemi Corona, bagaimana pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat, tidak berada di luar rumah dalam jangka waktu yang lama, ataupun jika kita termaksa luar rumah kepedakannya, social distancing, dan juga memakai masker seperti itu. Untuk tahun-tahun sebelumnya, di mana hari May Day, ini biasanya di depan gedung DPRD, Tunggara Utara, biasanya para guru ini melakukan aksi ujuk rasa sejak pagi sampai sore, namun untuk kali ini memang tidak terlihat, saat ini apakah ada aksi ujuk rasa seperti itu, dikosong kemaningan keadaan. Baik, Jurnalis Kompas TV, Stephanie Pandia dari Medan, Sumatera Utara.